Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi, Abdullah Heha Mahwa melarang kader Masyumi untuk tepuk tangan lantaran menilai hal itu merupakan budaya Yahudi. Larangan tepuk tangan yang dilontarkan Abdullah Heha Mahwa tersebut disampaikan dalam rapat kerja nasional DPP Partai Masyumi yang disiarkan kanal Youtube. Masyumi memanggil Seperti dilihat pada Sabtu 24 April 2021, dalam tayangan itu, Heha Mahwa awalnya berdiri di Limbar dan berbicara soal sejarah perjuangan politikus islamis di awal kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, dasar negara Indonesia diperjuangkan oleh tokoh-tokoh islam. Hal itu pun, kata Heha Mahwa, juga disetujui oleh pemimpin Partai Katolik, Kasimo. Saudara-saudara Presiden Jokowi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin Menkopol Hukam Dengar, bahwa Partai Katolik dipimpin oleh Kasimo menerima islam sebagai dasar negara, ujar Abdullah Heha Mahwa, sejumlah kader masyumi peserta rapat yang mendengar pernyataan anggota TP3 Laskar FPI tersebut. Sontak tepuk tangan Akan tetapi, Abdullah Heha Mahwa langsung meminta kader masyumi agar tidak bertepuk tangan lantaran menurutnya hal itu adalah budaya Yahudi. Maaf, ciri masyumi tidak ada tepuk tangan. Ciri masyumi adalah takbir. Tepuk tangan adalah budaya Yahudi. Saya mohon betul, sesudah ini tidak ada lagi dalam acara-acara masyumi tepuk tangan. Tapi ciri masyumi adalah takbir, kata Heha Mahwa. Mengutip detik.com, Abdullah Heha Mahwa dalam rapat tersebut juga meminta kepada kader masyumi agar tidak membuka rekening di Bank Riba. Pasalnya, menurut Abdullah Heha Mahwa, Riba adalah penyebab mengapa Indonesia tidak pernah berkah. Saya instruksikan warga masyumi untuk tidak boleh punya rekening yang ribawi. Karena semua Bank Indonesia masih tunduk pada bank. Kita ambil yang paling minimal, ujarnya. Terkini doh tidi. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!